Ya what's up guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Ajay di channel kolektor kartu yang cukup kece yaitu Yogyakarta Jolly Roger, ini adalah kartu bicycle yang didesain oleh orang Indonesia Nah itu kenapa akan kita review pada kali ini, karena saya senang dengan karya-karya orang Indonesia Nah disini kebetulan saya dapet 2 deck, saya beli 2, dapet nomor cantik semua Yang pertama 0.599 per 2.500, yang kedua 0.600 per 2.500 Nah cuman sayangnya ini penyok semua, ini ada yang dikit, selebihnya murus disini Sayang sekali, ini kita jual, yang ini parah banget, anjur ini Ya ini anjur, yang anjur akan kita buka untuk kita review, padahal nomornya cantik banget ya ini sayang sekali Tapi gak apa, bisa buat konten ya kan Baik, langsung aja kita buka Hati-hati Ini pisunya terlalu tajam guys Aku takutnya malah mengenai kertasnya dan sobek Nah, perfect Bisa kita buka dengan perfect Nah, saya pribadi lebih Astaga, ini ada Kertunya yang nyangkut Apa ini Kertu iklan, untungnya kertu iklan ya guys Kertu iklannya nyangkut Nah, saya lanjut ini, saya lebih suka membuka dengan cara dipotong seperti ini Kenapa? Karena kalau kita tutup, dia akan kayak segel kembali gitu loh Kayak baru lagi, ya kan Kalau tidak seperti ini Nah, ini adalah bicycle jogger Karya Bisa lihat di bawah disini Designed by Juniordi Satya Nagara Ini orang Indonesia Nah, Juniordi ini salah satu orang Designer kertu di Indonesia Yang paling banyak mengeluarkan seri bicycle atau mendesain kertu bicycle Aku kurang paham gimana dia dapat kontraknya kok bisa Dia jadi orang di Indonesia yang terbanyak ya Paling banyak di Indonesia yang mendesain kertu bicycle Nah, seperti tampak di depan ini bicycle Jolly Roger Jadi yang bingung Jolly Roger itu apa? Nah, ini Tenggoranya namanya Jolly Roger Tenggorak Baik Jalau itu namanya Jolly Roger Nah, disini ada finishingnya Air Cassen Standar bicycle ya Disini US Banker Company Di belakang ada Gambar foto-foto nama-nama Ada disini Namanya Nah Ada Morgan Ada Ying Yishou Ada Blackbird Ada El Drago Ada Anne Ada Edward Ada Black Sam Ada Margaret Ada Longband Kalikojek Ganuale Blackheart Blackbird Ini kayak Di film-film ya Mungkin ini udah ada filmnya Mungkin Ini dicetak terbatas Sudah 500 saja Dan pas banget Dapat teman cantik Nah Sekarang kita buka isinya Seh Dalamnya biasa saja Kemudian kita Oh ini kertasnya Agak lembek Menurut saya Kayaknya keras Stock ini Kertasnya ringan Dan Di spring Gampang banget Sepertinya ini Biasanya kalau keras Stock Nah yang aku sukai Dari kartu ini adalah Desainnya Desainnya Cagak banget Nah ini ada Paling depan ada Joker Ini ada Koin emas Gambarnya Perahu Pinisi Kayak Perahu Pinisi Ini Koin Bajak Laut Keren ya Nah ini kayak Kapal Kayu-kayu di kapal Disainnya cagak banget Simple Dan ngeblok kayu Warnanya juga Cakep Keren banget ya 2 3 4 5 6 7 Nah yang Aku juga suka adalah Tata letak Jadi aku lebih suka Tata letak yang Standar seperti ini Bukan 7 Tapi Ditaruh Diagonal Sampai 1 2 3 4 5 5 7 Tapi Seperti ini Tata letak Standar Aku lebih suka Kertutu yang Biasanya standar Nah ini Tokohnya Jack Winking Ada namanya disini Ini udah 12 orang ya Ini siapa namanya Ah mungkin Aneh 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 bukan sih Oh bukan Morgan ini Nah mukanya sama Berikutnya Oh Oke Oke Cakep Cakep Desainnya Kayak lukisan Orang sih Sebetulnya Wajinya seperti ini Custom Full 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Kemudian Wajinya Keren Juga Cakep banget Pokoknya Ini Cakingnya seperti ini Critting Unik Cukup unik Ini Pipesnya custom Angkanya juga Custom Sebetulnya Tidak Begitu mirip dengan Bicycle standar Kita lihat 3 2 1 Ada hati Ada kingnya Pakai kapak dan pistol Queennya pakai Pisau dan pistol Ciknya pakai pedang Pedang ganda Nah ini pipsnya Cakep juga ini Ini aku baru Lihat ada pips Yang Keren kayak gini ya Jarang-jarang ada pips Desainnya seperti ini Hatinya gak Full atau ada Motifnya kapisah gini Keren banget ini Logo hearts nya Oke Nah kemudian dapat Double back Double backer Sama iklan Nah double backer ini Fungsinya adalah Untuk main sulap Nah Kayaknya kamu Wajib banget punya Kartu ini Ya Ada 4 Sebab Bukan sulap Tapi Lebih ke 4 Golongan kolektor Jadi kartu ini Akan Akan diburu oleh 4 Golongan kolektor Yang pertama adalah Kolektor Bicycle Nah Jadi ada Kolektor itu Yang sukanya Dia hanya ngoleksi Kartu yang Pakai bicycle brand Atau brandnya Bicycle Dia otomatis Akan hunting Kartu ini Kemudian ada juga Orang yang sukanya Black deck Atau kartu hitam Nah ini termasuk Kartu hitam nih Belakangnya hitam Depannya Coklat hitam Full Tidak ada putihnya Ya kan Itu Kemudian Golongan ketiga Itu Ada kolektor Yang sukanya Desainer Indonesia Jadi dia Hunting kartu-kartu Yang didesain oleh Orang Indonesia Contohnya saya Nah saya beli karena Ini Desainan orang Indonesia Kemudian Kemudian ada juga Kolektor yang Sukanya Motif-motif Tengkora Nah dia Ngoleksi kartu-kartu Yang Ada gambarnya Tengkora Jadi ada Empat jenis Kolektor Minimal yang Menyukai Kartu ini Kalau Kardis Nanti dulu Ini bukan Selerai Kardis Walaupun Kardis Ini juga Bagus Lumayan Buat Mujur Kardis Juga bisa Biasa Kalau Standar Krastok Ringan Enteng Define Juga Oke Karena Masih Baru Tapi Kalau Bagi saya Ini Terlalu Tipis Biasa Krastok Ini Bahannya Terlalu Tipis Menurut Saya Nah Demikian Ini Saya Cuman Nyetok Ini Aja Yang Ini Akan Kita Jual Di Tok Pet Aja Link Di Deskrisi Di Bawah Silahkan Dicek Barangkali Masih Nomornya Santik Sayangnya Ada Den Dikit Banget Ini Kemudian Yang Ini Nanti Akan Kita Akan Saya Laminasi Gak Tau mau Dijual Tunggak Yang penting Mau Saya Laminasi Dulu Laminasi Adalah Penambahan Lapisan Plastik Biar Tidak Mudah Hancur Kena Air Atau Kena Kelembapan Nah Masanya Gimana Sebentar lagi Kita Praktikan Terima